Wajahnya legalisasi ganja medis terus bergulir. MUI masih membelajari perintahan patwa ganja medis yang disampai dengan Presiden Maruf Hamid. Terlihat menawan saat memoderasi dialog. Tidak tertutup kemungkinan kan Pak untuk bisa membahas itu. Artinya tidak akhirnya ditutup karena ada pro dan kontra tapi masih tetap ada kemungkinan yang terbuka untuk membahas soal legalisasi ganja secara terbatas yaitu untuk medis. Sebagai sebuah negara demokrasi dan negara hukum, kenapa tidak? Kalau ada yang berginan itu harus kita dengarkan dulu dari sisi medis secara komprehensif. Apa manfaatnya, apa mudaratnya lebih banyak atau lebih tinggi dari sisi manfaatnya itu harus disampaikan kepada publik. Tetapi ingat, saat ini pun yang sudah dilarang penggunaan ganja pun masih segitu masifnya penyalahgunaan. Nah ini menjadi tugas dan perhatian kita bersama jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang lebih masif ketika nanti diakan medis. Tapi itu nomor dua. Yang penting adalah kita minta informasi kajian yang lebih komprehensif dari stakeholder para pihak kesehatan bahwa benar ada memang... Pembahas legalisasi terbatas ganja medis setelah nanti masa reses berakhir. Setelah pembahasan ini bagaimana MUI menyikapi itu? Juga dengan permintaan Wakil Presiden Maruf Amin yang menyatakan bahwa kalau bisa dikaji dulu dengan fatwa, kalau ada manfaatnya lebih banyak maka diperbolehkan. Ya tentu selepas ini MUI juga tuju. Cuma poinnya bahwa hukum tentu bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi, perubahan ilat, dan juga perubahan sebab yang muncul pada saat undang-undang atau aturan itu dibuat. Maka kajian akan menjadi sangat penting terkait dengan penentuan hukum terkait dengan ganja untuk kepentingan medis ini. Sejauh mana dia berdampak secara signifikan di dalam proses penyembuhan penyakit. Karena di satu sisi ganja dilarang karena iskar, karena memabukkan. Ini tujuan utamanya adalah melindungi akal, melindungi rasionalitas. Sementara kalau nanti terbukti ganja bisa... Akan-akan membahas legalisasi ganja setelah masa reses berakhir. Komisi Kesehatan kapan? Ya, kita akan merubah keaturan itu. Jadi kuncinya saya kira kebijakan itu dari sisi apa itu kajian itu. Saya kira kita masih ada waktu untuk mendengarkan dan apa yang disampaikan Komisi Kesehatan saya kira juga tidak masalah, bagus-bagus saja dalam menangkap untuk mendapatkan informasi yang utuh dari masyarakat. Terbuka kemungkinan untuk membahas legalisasi ganja untuk medis, tapi ada prinsip kehati-hatian, paling tidak kajian dari sisi kesehatan, dan juga aturan hukum juga harus diperhatikan. Terima kasih Pak Asro Runiam dan juga Pak Rahmat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, salam sehat, Windi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.